Jajaran Polresta Banjarmasin, Kalimantan Selatan membubarkan pengunjung kafe minggu malam. Kegiatan ini terpaksa dilakukan guna meminimalisir penyebaran COVID-19. Aksi para petugas kepolisian malam itu bak gayung bersambut. Para pemilik dan pengunjung kafe pun dengan rela menutup dan membubarkan diri masing-masing. Beginilah situasi di salah satu kafe yang disambangi jajaran Polresta Banjarmasin. Para pengunjung terlihat keluar dari dalam kafe dengan santai saat mendengar suara dari pengeras suara yang dibawa polisi. Menyaksikan kejadian itu, pemilik atau pengelola kafe pun dengan rela menutup sementara kafenya. Aksi ini menurut waka Polresta Banjarmasin AKB Pesabana sebagai upaya meminimalisir penyebaran COVID-19. Di samping itu, kegiatan ini dilakukan mengacu surat edaran pemerintah kota Banjarmasin yang meminta tempat keramaian tutup sementara waktu hingga 31 Maret nanti. Selain membubarkan pengunjung, polisi juga meminta pengelola kafe untuk mematuhi surat edaran wali kota. Karena saat ini Kalimantan Selatan sudah berstatus tanggap derurat pasca seorang warganya dinyatakan positif terinfeksi COVID-19. Kegiatan malam ini ya, dalam rangka kita menerapkan kebijakan pemerintah yaitu memerangi penyebaran virus corona. Dimana sampai saat ini, wabah ini sudah sangat mengkhawatirkan. Di Banjarmasin pun juga. Jadi, ada edaran dari wali kota untuk semua tempat hiburan, tempat keramaian, edaran yang mengumpulkan orang banyak ditutup. Biliar, pub, pafe. Kemudian juga ada maklumat dari Bapak Kapolri, agar tidak juga boleh mengumpulkan orang. Tutup juga semua. Gunanya apa? Mengantisipasi penyebaran virus corona ini. Jangan sampai menyebar, jangan sampai menyebar, makin menyebar. Nanti rusak semua masyarakat kita. Itulah, kita melalui patroli, juga melakukan ciptang kondisi. Supaya belai kita terpelihara keamanan ketibaan masyarakatnya. Dalam rangka juga ada pemilu kada 2020. Wakap Polresta menambahkan pihaknya akan melakukan giat serupa terhitung dari 19 hingga 31 Maret. Hal ini menurut Sabana sejalan dengan instruksi Kapolri tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan dan pencegahan penyebaran COVID-19. Dari Benjermasin, Beben dan Deden, Benwapos TV melaporkan.